Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah SWT Tema rukiah kita kali ini Rukiah mengembalikan Jin sihir Kepada pelakunya dengan Hizib Sheikh Abdul Qadir Jailani Atau yang dikenalkan Hizib Maghulub Bagi saudara-saudara sekalian Yang masih ada ciri tanda Gangguan jin sihir Santet Santau dan sejenisnya Mari ikuti terapi rukiah ini Dan Hizibnya Mudah-mudahan dengan wasilah Ayat-ayat rukiah Dan doa-doa yang kita panjatkan Segala jin sihir akan kembali ke asalnya Dan kepada pelakunya Mereka diberikan hidayah atau dihancurkan oleh Allah SWT Mari sama-sama dengarkan Saudara-saudariku sekalian A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Inna zayyanna samad dunya Bizinatinil kawakiba Wahibazan min kulli syaitan marida La yisamma'una ilal malayla Ala yikadzafuna min kulli jariba Duhuran walahum azabu wasiba Illaman khotifal khatfata Fatwa'an syihabu thakiba Hei ma'an syiral jin Sekalian jin jin Fasik jin kafir dalam diri saudaraku Yang selalu mengganggunya Mempengaruhi diri dan keluarganya Kalian semuanya bertaubat Hei jin jin fasik jin kafir Kalau kalian muslim Jadilah jin muslim yang taat Kalau kalian kafir Jadilah jin yang taat pada agama kalian Keyakinan kalian Namun saya mengajak kalian Untuk masuk ke dalam Islam Ajaran yang diri Allah Wahi sekalian jin Tapi dalam Islam tak ada paksaan Kalian boleh beriman Kalian boleh kafir Terserah itu adalah hak kalian Tetapi jikalau kalian Ingin aku tunjukkan satu jalan Yang diri Allah Maka jadilah kalian jin jin Muslim yang taat Insya Allah kalian akan dapatkan Ridha Allah Oleh karena itu Aku perintahkan sekali lagi Kalian semuanya bertaubat Dengan cara keluar dari tubuh saudaraku ini Keluar dari rumahnya Jangan kalian mengganggunya Mempengaruhi organ tubuhnya Mempengaruhi panca indranya Jalan pikirannya Hatinya Semuanya pulang kalian Kesal kalian Dari manapun kalian berasal Kalian dari laut Dari hutan Dari sungai Dari bukit-bukit Dari gunung-gunung Ataupun dimana kalian berasal Atau bahkan kalian dari tukang-tukang sir kalian Pulanglah ke asal kalian Semuanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Keluar lewat keringat Lewat sembilan lubang Dari tubuh saudaraku ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Keluarlah kalian semuanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bagi yang masih enggan Yang tak mau keluar Dengarkan 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 Ikfini ya kafi Wala al-abadu al-muftakir Wa kafabillahi waliya Wa kafabillahi nasira Inna shirk lazulman azim Womallahu yuridu zulman lil'ibad Wa ku'ti'adabir al-qawm الذina zolamu Walhamdulillahi rabbil a'lamin Rabbi inni maghloobu Fantasir Wajibur kalbil munkasir Wajib al-shamli al-mudasir Inna ka anta al-rahmanul muqtadir Ikfini ya kafi Wala al-abadu al-muftakir Wa kafabillahi waliya Wa kafabillahi nasira Inna shirk lazulman azim Womallahu yuridu zulman lil'ibad Fa ku'ti'adabir al-qawm الذina zolamu Walhamdulillahi rabbil a'lamin Rabbi inni maghloobu Fantasir Wajibur kalbil munkasir Wajib al-shamli al-mudasir Inna ka anta al-rahmanul muqtadir Ikfini ya kafi Wa al-abadu al-muftakir Wa kafabillahi waliya Wa kafabillahi nasira Inna shirk lazulman azim Wa wallahu yuridu zulman lil'ibad Fa ku'ti'adabir al-qawm الذina zolamu Walhamdulillahi rabbil a'lamin Ya Allah ya Rabb kami Kami memohon pertolonganmu Angkat dan sumbuhkan segala penyakit-penyakit Saudara-saudara kami yang ada di hadapan kami Ya Allah yang mendengarkan ayat-ayatmu Yang mendengarkan doa-doa ini Ya Allah ya Rabb kami Apapun jenis penyakitnya Sumbuhkan ya Rabb Baik penyakit lahir jasmani Penyakit-penyakit hati Penyakit tuhani Penyakit gangguan jin Ataupun sihir-sihir Santet-santau dan sinisnya Ya Allah ya Rabb kami Apabila ada penyakit di dalam diri saudara kami Yang belum diketahui Kami mohon ya Allah Maka tampakkan dan munculkan penyakitnya Dan keluarkan Kembalikan ke asalnya Apabila itu berasal dari jin-jin fasik Jin kafir Maka kembalikanlah ke asalnya Atau hancurkan mereka Bagi yang tak mau keluar Yang enggan Ya Allah ya Rabb kami Siapapun yang menghantarkannya Yang mengirimkan sihir santet-santau Maka hancurkan dan binasakan mereka Jikalau mereka tak mau bertobat Jikalau mereka tak mau memohon Ampun Kami memohon pertolonganmu ya Allah Karena sesungguhnya Engkau lah tempat kami menyembah Dan engkau lah tempat kami memohon pertolongan Engkau lah zat yang maha kuasa dan maha perkasa Engkau lah zat yang maha berkehendak Engkau lah zat yang maha menggerakkan Di tanganmu lah segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi Dan seluruh isinya Ya Allah ya Rabb kami Lindungilah saudara-saudara kami dengan cahayamu Jagalah diri dan keluarganya dengan cahayamu Bentengilah diri dan keluarga serta rumahnya dengan cahayamu Naungina dan liputilah mereka dengan cahayamu Bimbing dan tuntunlah saudara-saudara kami dengan cahayamu Ya Allah Sesungguhnya Kami tak ada daya dan tak kekuatan Melainkan menghandalkan daya dan kekuatan darimu Ya Rabbil Alami Setelah aku silakan Letakkan tangan kanan di dada kiri Letakkan tangan kiri di perutnya Putar-putarkan Silakan baca surat Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Boleh tiga kali Tujuh kali Sebelas kali Sebanyak-banyaknya Lalu silakan Ulangi dengarkan Doa tadi Lalu kemudian Mulai dari bacaan terakhir ya Lalu silakan Sudah aku berdoa kepada Allah Cabut Lalu lepaskan Buntahkan Batukkan Ya Insya Allah segala jinsir akan kembali ke asalnya Atau hancur di kalau mereka Masih tak mau keluar dari tubuh saudaraku Biiznillah Dengan izin dari Allah Semoga Allah meriduai kita Mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit-penyakitnya Dan apabila itu terkait dengan jinsir Segala jinsir dihancurkan oleh Allah Atau balik kepada asalnya Kepada penghantarnya Sesungguhnya Tak adalah kekuatan itu Cuali milik Allah Tak adalah keperkasat Cuali Hanya milik Allah Kita hanya berdoa Selaku makhluk Selaku hamba Yang lewah dan tak punadaya Mudah-mudahan Allah meriduai kita Allah mengampuni segala kesan-kesan kita Allah menjaga dan melindungi kita Dan memberkahi diri dan Keluarga serta perjalanan kehidupan kita Di alam dunia ini Dan terakhir juga Di alam akhirah Amin Terima kasih Jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami Channel Quranic Terapi Sisikan waktu satu hari Untuk menyaksikan minimal Sepuluh video kami Sesuai dengan keadaan yang dialami Dan dirasakan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.